Halo, cofrens! Yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Oke, cofrens. Jadi, di soal ini itu diketahui ada limas dengan alas berbentuk persegi panjang. Nah, volume limasnya itu, cofrens, diketahui 360 cm3, dan diketahui juga nih, lebar alasnya itu 10 cm, dan tinggi limasnya itu, cofrens, 9 cm. Kita, cofrens, diminta menentukan nih, panjang dari alas limasnya. Oke, cofrens. Sekarang kita gambarkan dulu ya. Jadi, limas dengan alas persegi panjang itu kan berarti adalah limas segi 4 seperti ini. Tadi, volumenya 360 cm3, tingginya itu cofrens 9 cm, dan lebarnya itu 10 cm. Kita diminta menentukan panjang dari alasnya. Oke, cofrens. Jadi, untuk menentukannya itu, kita akan gunakan rumus dari volume limas ya. Rumusnya adalah P sama dengan 1 per 3 kali L A dikali dengan T. Nah, kemudian, cofrens, karena tadi alasnya berbentuk persegi panjang, berarti luas alas kan akan sama dengan luas persegi panjang. Dimana luas persegi panjang itu, rumusnya, cofrens, adalah P dikali L. Pnya itu panjang persegi panjang atau panjang alas. Lnya itu, cofrens, adalah lebar dari alasnya. Berarti, cofrens, karena di sini yang mau kita cari adalah P atau panjangnya, jadi, dari volume limas V sama dengan 1 per 3 kali L A kali T tadi, L A-nya, cofrens, kita ganti dengan P dikali L ya, atau kita ganti dengan luas dari persegi panjang. Nah, jadi seperti ini, cofrens, untuk rumus dari volume limasnya sekarang. Nah, kemudian, untuk mencari panjang, maka volume lebar dan tingginya, cofrens, kita masukkan dulu nih ke dalam rumusnya. Nah, jadi seperti ini, 360 sama dengan 1 per 3 kali P kali 10 kali 9 cofrens. Nah, di sini 10 kali 9 itu sama dengan 90, kemudian, 3 cofrens dan 90 itu sama-sama habis dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 itu 1, 90 dibagi 3 sama dengan 30. Nah, untuk pecahannya kan tinggal 1 per 1 nih cofrens. 1 per 1 atau 1 dibagi 1 itu akan sama dengan 1. 1 kali P itu sama dengan P, jadi di ruas kanan tinggal P kali 30 ya, cofrens. Nah, sekarang cofrens, untuk menentukan nilai P itu jadi kedua ruas, akan kita bagi dengan 30 ya. Nah, jadi seperti ini, untuk ruas kanan 30 bagi 30 itu sama dengan 1, P kali 1 cofrens sama dengan P. Di ruas kiri, 360 dibagi 30 itu sama dengan 12. Berarti cofrens, panjang alas limasnya adalah 12 cm. Oke cofrens, kita sudah berhasil ya mengerjakan soal ini. Cofrens, tetap semangat belajar ya. Nah, Sampai jumpa.